Jajah, tiga pemain yang memberikan kresing ketar, masih bisa di depan oleh Salvatore Cahyo, umpat panjang kali ini pada Beto Gonsalves, atau Renan Silva? Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, pemirsa? Apa yang dilakukan oleh Refri, ya? Oh, kesalahan tadi, Agus Krasyo, melakukan pelanggaran di mana menjadi pemain terakhir, dan Renan Silva memang punya peluang bagus untuk bisa mencetak gol. Kita lihat pertanyaan ulang itu. Transisi yang terlambat dari anak pesisra yang akhirnya membuat penjaga orang maju untuk mengambil resiko, apa boleh buat, Regin? Dan memang ini adalah kartu merah yang valid, ya? Karena ini last man standing, atau orang terakhir. Dan penjaga orang mengambil resiko itu. Kalau tidak, Renan Silva tentu tidak lagi terhalang untuk bisa mencetak skor, karena peluangnya sangat besar dari seorang diri. Terlambat transisi dari Peser Sleman harus dibayar mahal tentunya. Kita akan menunggu siapa yang akan dikorbankan, ini. Karena harus mengakomodasi penjaga orang, ataupun keeper cadangan yang akan masuk. Sementara saatnya bersamaan ini dimanfaatkan untuk melakukan instruksi dari Benz tadi. Konon, ini pelanggaran seperti ini, Konon memang kadang diinformasikan bahwa memang membuat game plan pelatih agak pusing ini. Iya, betul. Karena tidak di luar skenario, ya? Di luar skenario, tapi memang harus disiapkan juga. Harus selalu disiapkan. Kita lihat penjaga orang terkena kartu merah, mau tidak mau memang harus... Ini Suar Saputra, justru ini instru penjaga orang intinya. Nah, ini penjaga orang utamanya memang, di Suar Saputra. Tinggal kita lihat siapa yang akan ditarik keluar. Memang menjadi sebuah kerugian bagi Peser Sleman. Terus pemain dengan 10 pemain. Kita juga sebetulnya tidak bisa salahkan sepenuhnya keputusan dari Bagus Persio untuk keluar menyapu bola. Karena memang situasinya mengendaki itu. Pemen-pemen Peser Sleman yang terlambat ya dalam melakukan transisi bertahan tadi, kecolongan. Sehingga Rangka Silva lepas dari pengawalan dan dia melesat begitu cepat. Tadi kita bicara transisi ya, penginsal transisi ada tiga hal yang penting. Ada momentum, ada kecepatan, dan terakhir adalah apurasi. Eksekusi ya? Ya, terakhir eksekusinya. Ini dia, langsung ditutup tapi mengakibatkan sebuah pelanggara. Sehingga mau tidak mau memang harus di kartu merah. Dan itu memang ada dalam law of the game FIFA ya, itu ya? Iya, betul. Nah, Suar bersiap, masuk. Kita akan lihat ya, apakah Ramdhani atau siapa yang ditarik keluar. Kita masih tunggu. Iya, kita lihat. Apakah Irkam Mila, salah satunya dari Irkam Mila atau Ramdhani, kita akan sama-sama menunggu dulu. Baru 25 menit pertaringan berjalan. Drama tercipta di sini. Dan Peser Sleman harus menerima situasi yang tidak menyenangkan. Oh, Kanu, itu pangka. Kanu Helmiawan, justru gelandang bertahan ini, Yuki. Betul, betul. Ya, berarti Kim Jeffrey yang akan sangat-sangat kerja keras. Di lingi tengah dari Peser Sleman. Yang apa boleh buat. Harus menerima situasi yang tidak mengenakan. Paling tidak mereka bisa menghindari kemungkinan kebobolan tadi. 4-1-3-1 ini, berarti dengan Kim Jeffrey sendiri. Sambil juga kita akan lihat bagaimana Jaja ya, memang menjadi spesialis dari set-piece bola-bola mati dari Madura United ini. 8 gol sudah dibukuhkan oleh Jaja di DR Liga Satu musim ini. Kalau mau mengambil direct free kick, jaraknya juga tidak terlalu dekat. Sementara, gue selamat menurut saya bersiap di sana. Kita akan lihat, direct free kick atau akan berikan umpan. Jaja langsung rupanya. Ya, intes dulu Miss Warsapudra. Dan dia baru masuk kemanasannya lewat pengendahan keras dari Jaja. Yang juga memang mengarah langsung kepada Miss Warsapudra. Sok terapi ya, dia coba langsung ya. Ini kibernya sudah bisa langsung ini, ngetel ternyata dengan pengalamannya.